Orang muda suara dewa, sekarang saya sudah menuju ke Menara Sumber yang kebetulan saya sudah mulai datang ke rumahnya Menara Sumber. Sebentar lagi saya akan bertemu Menara Sumber, rumahnya Bapak Haji Arhem, pokok yang sekaligus mantan Kepala Desa Perahu yang kedua. Dan hari ini saya sama tim juga sudah mempersiapkan segala satunya dan mudah-mudahan hari ini lancar, tidak ada halangan apapun. Mereka menghubungi Pak Haji, hukum Pak Haji, mohon maaf menghubungi Pak Haji. Para muda suara dewa, saat ini saya sudah ada di rumahnya Koko sekaligus mantan Kepala Desa Perahu yang kedua. Dan saat ini saya akan bicara-bincang dengan arah sumber yang mudah-mudahan hari ini kabar yang terbaik buat Pak Haji. Sehat Pak Haji. Ya, alhamdulillah. Sehat ya. Sudah umur berapa Pak Haji sekarang? Umur saya, mohon maaf seki, 84 tahun. 44 tahun luar biasa. Jadi, umur saya bulan Mei, 84 tahun. 84 tahun ya, luar biasa. Jadi, umur saya cukup panjang. Ya. Ya, para muda suara dewa, ini sosok yang memang luar biasa ketika menjabat Kepala Desa Perahu yang kedua, sampai saat ini masih sehat. Ya, alhamdulillah. Doakan saya buat saya waduh waduh di mana saja Anda. Dan, Pak Adi, mau nanya-nanya boleh nggak? Boleh saja. Saya mau tanya ketika kepermimpinan Pak Haji di Kampung Perahu atau Desa Perahu, ya waktu dulu Pak Haji kan sebagai Kepala Desa yang sekarang mantan, alhamdulillah. Ya, kira-kira di Desa Perahu itu momen yang paling terindah saja dulu ketika Bapak menjabat Kepala Desa Perahu dulu, Pak. Ya, saya ucapkan jadi dulu dulu, terima kasih kepada masyarakat Desa Perahu, apa yang ditanyakan insya Allah, sudah bisa saya katakan. Pertama, saya itu sebetulnya untuk Kepala Desa Perahu itu bukan yang kedua, adalah yang pertama. Yang pertama, karena yang kedua itu adalah Kepala Desa yang dijabat dipindahkan tadinya dari Desa Perahu ke Desa Perahu. Karena ada Desa Perahu sekarang yang dulu namanya Kampung Perahu, kita itu dulunya menjadi satu dengan Desa Perahu. Kira-kira pada tahun 1985, baru dipecah, di Mekarga di Desa Merak, jadi satunya di sebelah Kelatan adalah Desa Perahu, di sebelah utara Desa Merak. Nah, Kepala Desa Merak, waktu itu, Kepala Desa Merak mengambil bagian selatan yaitu Desa Perahu, sedangkan Desa Merak pada itu melakukan pemilihan. Nah, betulah, jadi Kepala Desa yang pertama itu yang disebutkan teribu, dia menjabat di sini sebagai Kepala Desa. Jadi, Kepala Desa yang dipilih pertama sekali, Tuhan Merak, adalah saya. Oh, Pak Haji. Kepala Desa yang dipilih pertama sekali. Yang saya tahu, ketika Pak Haji menjabat Kepala Desa di sini, kenapa, saya tanya, kenapa kok bisa namanya Desa Perahu, apakah ada apa yang sejarahnya Desa Perahu itu, harus Perahu saja atau gimana, Pak Haji? Saya coba menjawabkan, kenapa kampung ini dinapakan Desa Perahu, nama yang unik, betul ya, Desa Perahu, gitu. Ya, untuk menjawab itu, yang pertama, siapa yang mendengarnya harus hanya percaya saja. Betul. Ya, kenal, susah membuktikannya. Susah membuktikannya. Jadi, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Desa Perahu asal usul Perahu itu yang banyak ada pendapat ada dua macam ini. Pertama dulu, di perahu sekarang ini yang disebut ini ke perahu tengah, itu ada sebuah telaga. Telaga, pindah begitu itu, setelaganya, disutup terdampar sebuah perahu. Terdampar sebuah perahu. Ya, di telaga itu karena tidak bisa dipakai di perahu, karena perahu itu terdampar di situ. Itu asal usulnya, makanya itu karena aneh kok bisa terdampar perahu di situ. Makanya, ya, disebutlah perahu. Karena orang waktu itu rambang-rambang melihat, memang kemana lu, lihat perahu, kemana lu, lihat perahu. Nah, jadinya, ya, disebut saja lah akhirnya perahu, kampung perahu, sampai akhirnya menjadikan sebuah desa. Jadi, aku sebut Desa Perahu. Oh, begitu ya, asal usulnya. Nah, itu desa pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kalau saya condong kepada pendapat yang kedua, yang kedua ini, karena dulu, sampai sekarang kok, orang perahu ini banyak tukang, tukang kayu. Tukang kayu. Tukang kayu, ya. Termasuk Desa Perahu ini, dosa Malak Dugadia, desa Kumbang juga, ya. Dulu banyak tukang. Tukang kayu. Tukang kayu. Jadi, kemungkinan orang perahu ini, yang khusus pekerjanya bikin perahu, dipanggil oleh orang Kronjo. Karena antara desa perahu dengan Kronjo itu tidak begitu jauh. Jadi, mungkin saja orang perahu ini ada dulu, jadi tukang ahli bikin perahu. Nah, orang perahu atau orang lain sebutnya, Anda mencari orang perahu, saya ada pelahu, mungkin. Jadi, kalau saya, contoh, berdapat pendapat yang kedua, karena memang banyak tukang. Kalau pendapatnya hanya matel agak kecil, kok ya ada pelahu di situ. Jadi, makanya sekali lagi saya katakan, kita harus cuma masing-masing, yang kini, yang kaya mana, salah saja, karena susah dibuktikan. Karena memang saat ini sudah menjadi desa perahu yang utuh, ya. Untuk para muda di manapun Anda, ya, benar, kata Pak Haji Arkem, yang kepala desa perahu, mah bukan kepala desa perahu yang pertama, bukan yang kedua. Artinya, ya, dari awal Pak Lurah Alijaya, sempat juga dulu desa perahu itu ada, masih desa merah. Sekarang sudah pemekaran. Nah, uniknya, ketika desa perahu itu disebut perahu, kata Pak Haji tadi sudah dijelaskan, jadi, yang di poin yang kedua itu banyak kali tukang-tukang, tukang kayu, makanya dari sini arah perahu ke kerodoh itu nggak terlalu jauh, arah jaraknya. Nah, Pak Haji, karena memang ya di perahu itu juga saya pikir, sudah saya dengar juga dengan banyak mata, banyak sekali di perahu itu toko-toko yang memang luar biasa. Dulu ada semacam TIAI, toko ulama yang terbesar. Saya sih, kalau nggak salah dengar, misalnya, saat itu Pak Jaro Umar, apakah benar itu ada Pak Jaro Umar dulu? Nah, alhamdulillah, sebagian besar tokoh-tokoh yang disebut itu berjumpa, bisa temukan semuanya. Jadi, saya bisa sedikit mengetahui yang tidak mendalam, tapi bisa disebut saja, pembama saja, tokoh yang terdengar, yaitu tokoh Samarul sama Kiesan. Mungkin sama Pak Jaro Umar. Bukannya waktu Pak Kiesan itu ada dua kia di perahu. Di ruang Gede, seorang tokoh juga, juga berlama juga, yaitu TIAI Sujani. Di dua, di perahu waktu itu, tokoh agama itu dua. Jadi, yang boleh menguasai, katakan waktu itu berpengaruh, terutama tadi, sekecamatan lelaraja dulu, waktu itu kecamatan lelaraja itu sekarang itu sudah menjadi tiga kecamatan. Itu satu kecamatan, dulu satu kecamatan lelaraja, sekarang jadi tiga kecamatan. Pemakanan juga ya? Nah, karena pemakanan. Nah, tokoh itu Pak Kiesan, Maung, dan Pak Sarkis, orang berpengaruh sekali di kecamatan lelaraja. Bahkan di keburu tentang lelaraja, itu namanya tertulis seorang tokoh pun. Yang di antara dua itu, kita susah membedakannya, mana yang tokoh berdalam, mana yang kedua-duanya adalah merupakan tokoh. Ditambah lagi dengan tokoh-tokoh lainnya, ustadz-ustadz yang lainnya yang juga banyak kita jumpai. Sayangnya, Alhamdulillah, memang begitu hukum alam. Karena umur beliau itu sudah dijemput ke bawah, itulah seorang ulama, seorang kiai, apabila sudah dijemput oleh Allah SWT, tidak ada penggantinya. Kita tidak bisa mencari penggantinya. Sampai sekarang kita merasakan kita hilang. Seorang yang belum kita dapatkan gantinya. Mudah-mudahan, waktu yang akan datang, Allah menunjukkan. Karena titel atau pangkat perjabatan, seorang kiai, itu adalah dari Allah. Bukan dari kita. Itu dari Allah. Kita tidak bisa mengangkat seorang seperti Faisyidin, tidak bisa. Itu Allah yang mengangkatkan. Dia bisa menjadi seorang ulama besar-besar. Kesimpulannya, Padi, di Kampung Rauh itu ada dua tokoh. Yang tokoh ulama, terbesar juga di perangku. Bapak Daya Samaun sama Haji Sitaai di Kampung Lohonggede. Wah, luar biasa. Nah, perempu dan sewa dewa, saat ini memang saya agak menarik juga perbincangan saat ini, karena masih panjang deretan-deretan desa perauh itu, yang unik-unik. Ya, tadi sudah kita gambarkan saja. Tadi, kemudian ini ada tokoh-tokoh, Pajaro Umar pun juga sahabat, Padi, ya. Pajaro Umar itu, apakah tokoh juga di kawasan Gampung Rauh yang mendirikan kesempolan itu ada di sebelah mana, kira-kira, Padi? Ya, Alhamdulillah, saya juga bertemu dan kebetulan sekalian yang jadi besar saya, Pak Jawa Umar, Jadi, dia itu boleh sekatakan tokoh pembangunan. Oh, tokoh pembangunan. Ya, tokoh pembangunan di desa Terahu sekarang ini. Beliaulah yang mengadakan pertama jalan yang kita pakai sekarang. Sekarang ini, ya. Sekarang ini, Beliaulah yang membuat beberapa orang Kepala RT, Jaro, karena jabatannya sebenarnya Jaro. Beliaulah yang mengadakan tempat dapat kemajian, beliaulah yang mengadakan tempat pendidikan seperti sekolah SD Perahu, di mana sekarang anak cucu saya sekalian itu adalah ide atau pelaksanaan atau itu dari beliau dan dibantu dengan yang lain-lainnya. Ya, dibantu tadi. Ide pertama itu, pengorbanan pertama itu adalah dari beliau. Karena sebelum letaknya SD Perahu tulis sekarang di sini, dulu ada di tanah beliau. Di tanah beliau, ya, Rupenar. Itu ya, itu. Dan banyak lagi tokoh yang lainnya, seperti tokoh yang agak muda waktu itu, Pak Haji Amran. Pak Haji Amran juga. Kalau di ruang gede, ada juga tokoh, yaitu Pak Burung... Saya lupa kenapa dia, Amran, Al-Maksudnya. Banyak 2 kawasan, kalau 2-2 coba aja. Tokoh-tokoh yang cukup dicapkan untuk Pak Haji Amran. Pak Haji Amran ini, mudah-mudahan kedepannya juga simbol muncul tokoh-tokoh muda yang mempunyai jiwa pembangunan. Baik di bidang agama maupun di bidang negara. itu saya harapkan saya, selaku orang tua, mengharapkan kepada pemuda sekarang ini, tolonglah desa Perahu ini, bagaimana caranya, supaya dibangun. Kita harus sebetulnya bangga dengan desa Perahu. Alhamdulillah. Tidak ada desa lain, di kejabatan Perahu, kejabatan yang lain, sekarang ini yang punya wakil-wakil bupati. Hanya desa Perahu. Desa Perahu duduknya wakil bupati. Sebelum itu, tidak ada desa lain yang punya ketua DPRD. Hanya di Perahu lah duduknya. Tidak ada juga desa lainnya, seorang anggota DPRD, anggota DPRD, DPRD, yang ada cuma di desa Perahu. Supaya jangan nanti jarak antara tokoh-tokoh yang sekarang itu. Jangan terlalu jauh. Harus bisa ada yang menggantikan wakil-wakil bupati, bahkan jadi bupati, dan bahkan kalau bisa jadi presiden. Begitu juga tokoh agama, mudah-mudahan cepat terganti itu tokoh yang luar tadi yang kita sebutkan. Itu juga tokoh-tokoh yang lain. Saya harapkan kepada muda, dan muda Perahu ini, ayo, cari aktivitas. Jangan melempeng, jangan diam. Harus aktif. Harus aktif. Jangan banyak-banyak membuah waktu. Andai kata waktu sudah terbuang, tidak bisa diambil lagi. Menyesal. Seperti saya sekarang, ini saya sampai begini, ini saya menyesal. Kenapa saya hanya sampai begini? Sudah tua, saya tidak berguna lagi. Begitu saya habis masa jabatan saya, sebagai pelajar, yang saya tidak punya keahlian, dan itu tidak punya kerajinan, ya tinggal begini. Saya harapkan kepada pemuda, rajin dan sekolah. Sekolahnya, jangan sekolah, kuliahnya, carilah kepintaran, carilah ilmu, tumpahkan untuk membangun di desa kita. Sebelum kita bisa membangun desa yang lain dan perlainan, bangunlah lingkungan dulu. Terima kasih. teman-teman agama, di atas para pemuda, saya harapkan, jangan sampai meninggalkan kewajiban kita dalam hidup agama, terutama sekali dengan sholat-sholatnya. para pemuda sewa dewa, yang kebetulan menarik sekali perbincangan saat ini dan bahagia, dan tidak ada salahnya, bagi anda pun, dimanapun ini, kita tahu bagaimana desa perahu harus benar-benar produktif ketika para muda sewa dewa, anak-anak muda yang memang tadi disampaikan ke pagi Ahen, ya harus produktif, harus benar-benar punya inflasi yang bagus ke depannya. Jangan ke depannya melepang. Nah, ini kita harus bangkit. Nah, seperti ini, untuk anak cucu kita, sekolah itu sangat penting kita berbuangkan, ya, kita ada di perahu. Untuk anak cucu kita, ya, kita perahu ini juga tetap dekat dengan rumah sakit, jalan-jalan yang ada ya, sudah. Kita dekat dengan pasar, kita perlu membuang-buang waktu, tidak perlu membuang biaya. Ya, Alhamdulillah, jadi tempat perahu ini strategis, ya, Alhamdulillah, rupanya pemerintah juga yang memperlihatkan juga, Alhamdulillah, di desa perahu terdapatnya di sup, di sup, dinas ya. Tidak ada desa lain yang dinasnya di desa. Jadi, di desa perahu lah, ada Ternagat. Ternagat. Pertama, di Senagat. yang kedua di sup, terus yang ketiga, samsa, ada di wilayah perahu. Di perahu, semua adanya di perahu. Luar biasa. Bayang, kita bisa berpengar dikenal, pemerintah yang mempromati pegang-ganggungan perahu, yang mana-mana, itu yang sudah ada. Itu tambah semuanya yang lainnya. Apal, kita tidak boleh berpangku tangan, terutama maaf saja kepada kepala desa. Saya mengharapkan kepada kepala desa yang baru, supaya aktiflah di desa. Aktif berhubungan dengan kabupaten. Karena ibaratnya, kita kalau sama sekarang, dengan buah itu tidak mau nyolok, mengharapkan jatuhnya tersebut. Jadi, kepala kepala, kepala sekolah desa, saya harapkan dekatlah dengan orang kabupaten, agar proyek-proyek yang di rencanakan oleh kabupaten, dan kepala sekolah, adanya di desa Pahu. Kalau desa Pahu banyak pembangunan, tingkat kesejahteraan, masyarakat akan naik. Jadi, kita untuk kepala desa, mempunyai kepala desa, kalau bisa itu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, rakyatnya, memperbanyak adanya pembangunan. Ya, karena ada pembangunan, semua kita akan terkepik. Bangunlah pemuda-pemudanya. Kepala desa, saya harapkan untuk mendekati kepala desa. Untuk mendekati pimpin-pimpin yang ada sekarang ini. Merembuklah bagaimana apa yang kita cari. Dan mikir harapan saya sebagai orang tua. Ya, Pak Haji, maaf, saya mau tanya tentang waktu kepemimpinan Pak Haji, waktu menjabat Kepala Desa Pahu. Apa saja yang memang sudah diberikan ke masyarakat, artinya pembangunan atau sebagainya macam, yang pernah Pak Haji tahu, waktu menjabat Kepala Desa Pahu. Ya, terima kasih. Tidak banyak sebetulnya yang bisa berikan kepada masyarakat. Tapi pada saat itu, kita boleh berbangga di desa perahu sampai terkenal, sampai kembang. Tetapi kegiatan, buatan sekali kegiatan, ibu-ibu PKK-nya. Ibu PKK-nya. Desa perahu ini merupakan wakil dari Kabupaten, eh, Kabupaten. Wakil dari Kabupaten, dari Kabupaten, dari Kabupaten, di Kewadana, apa namanya, Banten, adalah desa perahu untuk menitul lomba di bidang PKK. Ya, PKK-nya itu. Kita merupakan wakil, dan setiap saat, yang tentu, kalau ada Kabupaten, saya mengecekan ke masyarakat sekali. Ini waktu itu yang saya menjelaskan adalah masalah kesehatan. Masalah kesehatan, terutama dengan KB-nya. Terutama dengan KB-nya waktu itu. Ya, kedua, saya juga berpikir panjang, yaitulah, Alhamdulillah, dengan adanya, dinas-dinas yang ada sekarang ini, di Desa perahu, ini juga, karena saya berpikir, dan juga anjuran saya, ada dulu teman saya yang baik di Kabupaten, supaya saya itu mengadakan tanah-tanah, untuk pembangunan nantinya, di perahu. Wakannya, waktu itu, saya bisa mengadakan tanah-tanah itu, berunding dengan masyarakat, ya, saya bebaskan lau per tanah, akhirnya bisa dipakai, bisa dipakai samsat, gitu ya. Jadi, dengan adanya tanah itu, pembangunan ada. Betul. Jadi, itu saya berhubungan, saya mendekatkan diri ke Kabupaten, waktu itu, berarti ada teman saya, yang bisa menghubungi bagian ini, bagian itu, ke Kabupaten. Ya, banyak sekali ini, ya, saya bicara-bicara dengan Pak Haji Arhem, selalu setokoh juga, kemudian mantan Kepala Desa Perahu, yang pertama sekali, sudah ada di kawasan Desa Perahu. Dan, sekarang ini, memang, banyak sekali peningkatan-peningkatan, walaupun memang dulu, ketika, ya, jamannya Pak Haji Arhem, membangun Desa Perahu, banyak sekali, dan sekarang, mungkin para muda sawadewa harus benar-benar produktif juga, yang tadi bilang, jangan melempem katanya, harus benar-benar aktif, oke. Dan, terima kasih Pak Haji, sudah bincang-bincang, benar-benar waktunya, melakukan waktu dengan kami, atas, bincang-bincang kan, terima kasih banyak, Terima kasih, Assalamualaikum Pak Haji. Menarik, perbicangan saya tadi, dengan Pak Haji Arhem, sebagai tokoh, ya, kesimpulannya sudah, saya raku, artinya, dari mulai awal, sebagai penjabat Kepala Desa Perahu, dan sampai saat ini, Kepala Perahu, sudah mulai berkembang, ke saat, Alhamdulillah, dan, tadi, ya, pesan saran juga, dari Pak Haji, jangan para muda sawadewa, dimanapun Desa Perahu, umumnya, jangan melumpem, itu bahasa orang yang luar biasa, walaupun memang didengarnya, agak menggelitik, tapi, hari intinya, luar biasa, nah, terima kasih buat Anda, jangan lupa like, komen, share, subscribe, ke, ini, tombol loncengnya, jangan lupa, terima kasih banyak, Assalamualaikum Wr Wb.